Selain itu pemirsa, sebanyak 1.400 pegawai KPI RU 4 Cilacap dan 1.100 orang mitra kerja KPI Cilacap sepakat tidak memasang alat peraga, atribut di lokasi perusahaan, dan stiker di mobil serta tidak melakukan kampanye meskipun tetap memiliki hak pilih. Sosialisasi netralitas pegawai KPI Pertamina berlangsung di gedung Patra Geraha Lomanis Cilacap dihadiri Forkopimda, GM KPI RU 4 Cilacap, perwakilan pegawai dan mitra kerja KPI Pertamina. Dalam kesempatan tersebut PJ Bupati Cilacap dan seluruh Forkopimda memberikan sosialisasi terkait netralitas PNS dalam pemilu 2024 dan pilkada Kabupaten Cilacap. Diharapkan pemilu serentak 2024 berjalan lancar, aman, dan kondusif. Seludin Muri mengatakan sosialisasi ini internal untuk pegawai Pertamina di dalam menghadapi pemilu serentak 2024. Forkopimda memberikan materi terkait netralitas PNS, intinya mengingatkan teman-teman yang berada di PUMN sekaligus menjalin tali selaturahmi yang baik dengan Forkopimda Kabupaten Cilacap. Berharap dengan kekompakan ini bisa membangun Cilacap ke depan lebih baik. Calon jumlah pemilih di Kabupaten Cilacap sebanyak 1.506.000 pemilih, terbanyak nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Brebes. Alhamdulillah hari ini PT. Pertamina RU4 Cilacap mengadakan sosialisasi keinternal terkait dengan netralitas ASN di dalam melaksanakan menghadapi pemilu serentak 2024 termasuk PUMN. Forkopimda sebagai pemateri semuanya untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan netralitas ini. Ya, intinya mengingatkan, kami yakin teman-teman di BUMN, khususnya di Pertamina sudah tahu semua ini mengingatkan dan menjalin silaturahmi yang baik antara Pertamina dengan Forkopimda RU4 Cilacap. Semoga semakin dengan kompak bisa membangun Cilacap. Area Manager Komrel NJSR PT. KPI RU4 Cilacap, Cacep Supriyatna, mengatakan seluruh pegawai dan rekanan Pertamina yang berjumlah sekitar 2.500 orang sepakat untuk tidak memasang atribut kampanye di lingkungan perusahaan dan tidak memasang stiker di mobil pada saat memasuki area perusahaan. Sesuai himbawan dari kantor pusat, bahwa seluruh pegawai maupun rekanan tidak diperbolehkan kampanye meskipun tetap memiliki hak pilih. Berarti kalau netral, kita kan punya hak pilih ya. Jadi kita punya hak pilih, tapi kita tidak melakukan kampanye. Jadi dalam arti netral ini, kita tidak melakukan kampanye sesuai dengan himbawan dari kantor pusat, bahwa kita tidak melakukan kampanye saja. Jadi kita tetap netral, tapi kita punya hak pilih. Kita tidak ada atribut-atribut yang menempel di mobil perusahaan. Beda kalau dihimbau untuk mobil pribadi juga yang memang ada di lingkungan kita Pertamina, bahwa kita tidak ada atribut. Kalau di luar kita tidak ini ya, jadi artinya semua yang terafiliasi dengan Pertamina, arti di RU4 ini, atributnya pun kita upayakan supaya tidak ada atribut-atribut yang memang terpasang. Dari Cilaca, Pramiana, Banyumas TV, melaporkan.